Mampuluh-puluh pengusaha kopi asal Sumedang, riung mumpulung dina festival kopi Sumedang Jeli II, anudikokolakin di Wisma Gending, Kabupaten Sumedang. Dina festival kopi Sumedang mampu ngirut eksporter dikirim ke Korea, anuniti 20 ton Saban Bulana. Mampuluh-puluh pengusaha kopi asal Sumedang, riung mumpulung dina festival kopi Sumedang Jeli II, anudikokolakin di Wisma Gending, Kabupaten Sumedang. Eta opat puluh dua pengusaha kopi teh nyeta Pataniti Suku Gunung Manglayang Wetan, Kopi Situraja, tepika Pataniti Sikluk Nasumedang nyeta Desa Cibugal. Mangpirang produk unik ditatawarkan dina eta festival kopi Kawas Kokelat atau Kopi Ketemu Coklat Anu Mangrupa Coklat Batang, Kurupu Kopi Tina Bahan Siki Kopi, sarta Mangpirang Kopi Anu Tinyuh Kawas Ilahar. Salah seorang pengusaha kopi unik Anu Wanguna Coklat Taufik Rizmawan Ngeceskin, ide nyen kopi coklat teh nguniang tina pagluneman jeng pengusaha coklat. Hanjakal neta produk kokelat seharga Rp10.000 hijina teh, tepikaki warita candi jarualan. Pengadiran juga dari tim Alap Senter Indonesia, mereka punya pengolahan coklat dan kita punya kopi gitu kan. Nah kita satuin itu jadi produk turunan, yaitu jadi kopi ketemu coklat. Jadi coklat itu di dalamnya biasanya kan pakai kacang halmon atau kacang-kacangan lah ya. Nah kita ganti sama Rosbin. Jadi untuk penikmat kopi itu, dia kalau misalkan lagi suntuk, lagi di jalan, susah mau ngopi, dia tinggal makan coklat aja tapi di dalamnya udah ada kopinya. Sejeruning gitu, kopi Anu Pangmahalna Tilelewak Sumedang nyeta kopi wine anu mangrupa olahan patani di Suku Gunung Manglayang Wetan atau kopi buhun anu hartina kopi pangkolotna di Sumedang. Eta Ketua Kelompok Tani Kopi Nembrakin, harga kopi wine mangrupa anupang mahal na, dumeh Siki Kopi na, di jarualan kalawan harga 200 ribu sakilo. Hari produk kopi Anukari Ninyu hargana nitih opat 10 ribu perseratus gram, atau opat 100 ribu saban kilona. Wain itu fermentasinya, ada fermentasi, perlakuannya sampai perbedaannya dua minggu. Kalau yang semi-wash, pul-wash bisa 10-20 hari, kalau yang honey sampai 45 hari. Berapa masakannya Pak? Yang main sampai green bean-nya 210, kalau berkilau. Kalau udah siap seduk, 100 jam bisa dijual sempat. Di Sagedingan Eta, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir Ngebrehken, Eta Festival Kopi Sumedang Teh, mangrupa wangun promosi gerpang usaha kopi khas Sumedang. Samalah salah seorang eksportir Kairut ngekspor produk kopi Sumedang ke Korea, kalawan jumlah 20 ton saban bulana. Kopi Sumedang ini karena sudah memiliki keunggulan kompetitif dalam bersaing, sudah ada haki indeks biografisnya, terutama kopi Banglai yang tidur, kopi Arabika Jawa-Prianger. Jadi kita sudah punya potensi, tinggal dikembangkan. Bagaimana kita sedang menjadi sabi mirhiji. Dari sisi rasa yang ikhmat, itu bisa terjadi apabila pengolahannya bagus. Petanenya dididik kapasitasnya. Kemudian pas kapanennya dididik, kita buka akses pasarnya ke pasar yang baru, kemudian kualitas penyajian barustanya dan sebagainya.